Hai teman-teman semuanya apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Oh ya di video kali ini aku mau tanya-jawab aja yang masih lanjut dengan tanya-jawab dan kasihan ya kalau nggak dijawab jadi harus dijawab ya kalau ada yang tanya dan ini dan seperti biasanya nama eh yang tanya enggak akan aku sebutkan namanya ya namanya di belur aja dirahasiakan biar Mbaknya nggak Mali yang tanya dan ini ada pertanyaan ya nih pertanyaannya adalah Assalamualaikum Kak Maaf aku mau tanya kalau misalkan kita nikah beda agama itu pengalaman Kak gimana soalnya kan pasti bertentangan kalau misalkan kita muslim tapi pihak suami non-muslim kalau emang saat nikah tidak dipermasalahkan gimana nanti saat kita membatasi ritual pihak suami supaya kita juga tidak dianggap musrik yang mau ditanyain apakah pihak keluarga suami bisa nerima kalau kita nggak ikut acara ritual atau sembahyang mereka nah ini pertanyaannya agak rumit ya kalau masalah agama jadi untuk aku pribadi gini yang kemarin itu kita nggak ini kita nggak merayakan pernikahan ya tapi kita minta duit aja dan kita bikin bisnis sendiri karena kalau dirayain juga akan menghambur-hamburkan uang jadi itu adalah kesepakatan kita berdua jadi kita nggak mau buang-buang duit hanya untuk merayakan pernikahan ya jadi untuk mbaknya yang tanya itu mending didiskusikan dulu dengan calonnya gimana baiknya ya dan ditanyakan suruh ditanyakan sama calon mertuanya mau dirayakan di temple atau cuma menikah di ini di government masnya di kantor ya kayak kejaksaan gitu namanya kalau disini adalah post merit Oke jadi untuk lebih detailnya ditanyain dulu gimana-gimananya dan untuk masalah ini eh pas kita melakukan ritual di acara pernikahan itu musrik atau enggak nah ini jawabannya aku tanyain dulu sama Ustadz ya mungkin ada temen-temenku yang nanti komen di bawah ini Haji Ustadz yang lebih tahu detail tentang agama Islam tentunya ya tentang hukum-hukum agama kita bagaimana itu ya tolong Ustadz tolong dijawab pertanyaan temanku ini ya karena aku takutnya salah ngomong atau gimana ya tapi untuk aku sendiri ya aku memang jarang sekali mengikuti rita-rita atau sembahyangan kalau ada sembahyangan di rumahku sini rumah mertua aku jarang banget ikut karena aku sendiri Alhamdulillah ada kesibukan sendiri di rumah jadi aku lebih banyak menghindari aku bilang orang aja ada kerjaan gitu jadi pas mereka semua itu mereka sembahyangan sendiri dengan keluarga yang lain dan pas mungkin aku di akan dipanggil kalau pasti taruh tika di jidat itu nanti aku akan disuruh datang kesana aku cuma gitu aja ya jarang banget mengikuti ritual ritual dan kadang aku juga ke tempel ikut ya terus bayang itu juga memanglah ya itu dalam hatiku aku cuma menghormati mereka menghargai agama orang lain aja enggak ada lebihnya enggak ada kurangnya aku cuma seperti itu aja karena dalam diriku dan keyakinanku kalau Tuhan itu cuma satu dan enggak bisa diganggung-gugat intinya enggak bisa diganti-ganti ya seperti itulah mungkin jawabannya kalau aku sendiri adalah kepercayaanku tetap satu ya dan enggak pernah ganti dan waktu melakukan ritual juga pikiranku enggak kemana-mana intinya karena kepercayaan sendiri-sendiri cuma menghargai dan menghormati aja jadi pas ritual kita berdoanya beda tapi di dalam hati aja biar enggak kedengeran dengan orang lain itu karena aku juga menghargai eh agama orang lainnya jadi kita nggak usah menunjukkan Oh kalau kita agamanya ini harus ditunjuk-tunjukin ke orang lain itu jadi enggak usah ya karena menurutku masalah agama ini hanya kita dan Tuhan yang tahu ya kamu agamanya apa itu menurutku sih orang lain enggak perlu tahu itu bukan hak mereka untuk mengetahui agama kita itu apa jadi kalau menurutku sendiri itu seperti itu ya dan kebetulan suamiku juga seperti itu jadi kita enggak enggak mempermasalahin masalah agama dan untuk disini dinamal juga seperti itu enggak enggak mempermasalahin agama ya jadi intinya itu masa bodoh agama mau apa dan apa itu enggak dipermasalahin oke dan ini ya jadi untuk banyak yang tanya tadi jawabannya dari ku seperti itu nanti untuk lebih jelasnya Ustadz akan komen di bawah mungkin banyak banget komen-komen teman-teman yang membahas masalah agama ini antara musrik enggak musrik enggaknya ya jadi untuk masalah perbedaan agama dan sebagainya itu kita tanyakan mungkin sama yang lebih tahu lebih tahu lebih banyak tentang hukum-hukumnya dan sebagainya oke dan mungkin jawabannya seperti itu ya maaf kalau kurang ini kurang detail karena aku nggak mau menyangkut-nyangkutin agama karena masih belajar juga tentang agama Islam ini semuanya kita belajar ya karena antara agama Islam satu dengan agama Islam lainnya itu sangat berbeda sekali apalagi di Indonesia ya bener agamanya Islam tapi oh ini antara orang satu dengan orang lainnya itu itu mempunyai ini pedoman dan pendapat masing-masing tentang agama tentang apa yang dipelajari jadi intinya itu kalau ngebahas masalah agama terutama agamanya orang muslim agama Islam itu sangat rumis sekali dan aku enggak mau bikin heboh ya nanti bisa-bisah kita bisa berantem kalau membahas masalah agamanya orang muslim seperti di Indonesia ya jadi tentunya aku sendiri enggak fanatik orangnya dan ini enggak mau inilah ya kalau masalah agama oke ada lagi yang tanya itu apa ya eh pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak R ya pertanyaan gini Oya Mbak dinepalkan mayoritas agamanya Hindu-Buddha Hindu ya terus disitu eh kalau yang beragama muslim itu ada enggak yang menjalankan rutinitas kayak selajum atrawai selat idul fitri dan lain-lainnya ya karena pas saya datang ke Nepal saya enggak menemukan masjid disana thank you dan maaf panjang Oh ya enggak papa Oh ya untuk menjalankan ibadah selajum atrawai dan sebagainya ya itu bisa saja kita menjalankannya ya karena aku jadi juga puasa ya enggak apa-apa selat juga enggak apa-apa tapi tentunya lebih baik dijelaskan dulu sama suami gimana ya boleh atau enggak atau gimana dan untuk masjid eh mending mbaknya browsing di Google ya di tempat mbaknya tinggal itu masjidnya itu dimana itu kalau ditempat ke sini ada dua masjid ya kalau azan juga kedengeran jadi kalau apa ya kalau masalah itu tergantung lah dari keluarga suami dan kesepakatan kedua belah biaya kalau aku sendiri enggak papa biasa aja oke mungkin jawabannya untuk banyak seperti ini ya dan untuk masalah agama itu kita ini biasa aja intinya enggak kita enggak membeda-bedain kau disini termasuk bagus banget ya jadi antara agama satu dan agama lainnya itu enggak enggak dipikirkan perbedaannya intinya mungkin jawabannya seperti ini ajalah mungkin kalau ada yang kurang boleh ditanyakan lagi atau gimana ya untuk banyak yang tanya tadi kemungkinan jawabannya itu ya eh aku nggak bisa ngomongin lebih detailnya gimana karena menyangkut agama takutnya gimana-gimana dan silakan maafkan kalau ada kata-kata yang salah atau kurang eh disukai atau enggak ini ya dan untuk teman-teman yang komen silahkan komennya untuk jawabannya pertanyaan dari mbaknya ini terima kasih terima kasih